Jumlah pria sunat di dunia Dalam istilah medis, sunat atau hitan adalah proses memotong sebagian kulit penutup pada ujung alat kelamin pria ya kak. Bagi agama Islam tentu merupakan salah satu hal yang diwajibkan ya kak, bagi yang sudah akil balik. Tahu gak kak, jika sunat ini sudah dilakukan manusia sejak zaman prasejarah lho, dari seluruh penduduk laki-laki di dunia, diketahui sebanyak sepertiganya telah melakukan sunat dengan 70% diantaranya adalah muslim. Kira-kira berapa sih jumlah pria yang disunat di berbagai negara? Sebelum menjawab rasa penasaran kakak, ada baiknya untuk terlebih dahulu subscribe dan share video ini ya. Mari bersama-sama membagikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Berikut jumlah pria sunat di dunia versi sapi betina. Yang pertama, Maroko Maroko adalah salah satu negara yang terletak di sebelah barat laut benua Afrika. Negara dengan ibu kota rabat ini memiliki total jumlah penduduk lebih dari 33,8 juta orang. Bicara soal sunat, jumlah presentase laki-laki di Maroko yang disunat adalah sebanyak 99,9% atau nyaris semuanya lho kak. Wajar saja ya kak, mayoritas penduduk Maroko sendiri adalah muslim. Tentunya bagi mereka, sunat adalah hal yang wajib. Yang kedua, Brazil Jika kakak suka dengan pesepak bola dunia seperti Neymar, Pele, ataupun Ronaldinho, pasti mengenal negara Brazil ya. Negara Brazil merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di dunia. Jumlah penduduk di Brazil bahkan mencapai lebih dari 200 juta orang, hampir sama dengan di Indonesia. Bicara soal sunat di Brazil, rupanya nih kak, hanya sekitar 1,3% saja laki-laki di sana yang disunat lho kak. Itu artinya hampir semua laki-laki di Brazil itu tidak sunat, karena memang sebagian besar penduduk Brazil menganut agama katolik dan protestan. Yang ketiga, Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan negara yang sudah sejak lama dikenal sebagai negara adidaya. Negara dengan sebutan negeri Paman Sam ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 326 juta jiwa atau sekitar 4,4% total penduduk dunia. Nah, berdasarkan data nih kak, ternyata ada sebanyak 71,2% laki-laki yang disunat di Amerika Serikat lho. Namun, kebanyakan dari mereka melakukannya bukan karena faktor agama atau budaya, tapi karena faktor kesehatan atau medis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang Amerika yang menyadari pentingnya kebersihan dan kesehatan organ vital. Yang keempat, Jamaica Jamaica adalah sebuah negara pulau yang terletak di Laut Karibia dengan luas mencakup 10.990 km persegi. Negara dengan ibu kota di Kingston ini memiliki jumlah penduduk sekitar 2,9 juta orang saja lho kak. Agama Kristen adalah agama terbesar yang dipraktekan di Jamaica dengan penganut sekitar 70%. Meski demikian, ternyata terdapat sekitar 14% laki-laki di Jamaica yang telah disunat lho kak. Faktor medis menjadi penyebab utamanya. Yang kelima, Iran Iran adalah sebuah negara timur tengah yang terletak di Asia Baradaya. Menurut data badan statistik Iran, hanya 4 agama saja yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Sementara itu, agama Islam merupakan agama terbesar di negara ini dengan sebanyak 98% jumlah penganutnya. Oleh karena itu kak, ada sebanyak 99,7% laki-laki di Iran yang disunat, yang artinya hampir keseluruhannya. Yang keenam, Guatemala Jumlah penduduk Guatemala adalah sekitar 16,9 juta jiwa, menempati wilayah yang luasnya lebih kecil dari Kalimantan Barat. Menurut data, di sana 60% dari total penduduk Guatemala adalah suku Maya. Oleh karenanya, hanya terdapat sekitar 11% saja laki-laki yang disunat di Guatemala. Hal ini tentu saja, karena jumlah umat muslim di sana bisa dibilang sangat minoritas. Yang ketujuh, Korea Utara Korea Utara merupakan negara yang paling membuat kontroversi terutama soal nuklir di dunia. Jumlah penduduk negara yang beribu kota di Pyongyang ini adalah lebih dari 25,3 juta jiwa. Sementara itu, dalam hal kehidupan beragama, ternyata jumlah penduduk Korea Utara yang ateis atau tidak beragama mencapai 64% jumlah penduduk. Oleh karenanya, hanya sekitar 1% laki-laki di Korea Utara yang disunat kak. Sisanya 99% gak disunat lho kak. Yang kedelapan, Korea Selatan Korea Selatan atau Korsel adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Jumlah penduduk negara dengan ibu kota di Seoul ini mencapai 51,4 juta jiwa. Buddha adalah agama yang mempunyai penganut terbesar di Korea Selatan yakni sekitar 10,7 juta jiwa. Sedangkan penganut agama Islam diperkirakan kurang dari 35 ribu orang. Berbeda dengan negara tetangganya, sebanyak 77% laki-laki di Korea Selatan sudah disunat lho kak. Yang kesembilan, China China atau Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. China juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa lho kak. Mayoritas masyarakat China memang memeluk agama kepercayaan Tiongkok ya. Berdasarkan sebuah survei yang dilaporkan pada tahun 2010, ada sekitar 23 juta umat muslim atau 1,7% dari total penduduk China. Namun demikian, di Tiongkok terdapat sekitar 14% laki-laki yang telah disunat lho kak. Yang kesepuluh, Australia Meskipun daratan Australia sangat luas, namun jumlah penduduknya hanya sekitar 25 juta jiwa saja. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Australia lebih memilih menetap atau tinggal di daerah sekitar kota-kota besar. Menurut hasil sensus, 64% orang Australia mengaku sebagai Kristen, 26% Katolik Roma dan Islam hanya sekitar 1,7% saja. Namun demikian, ternyata nih kak, ada sekitar 26,6% laki-laki di Australia yang sudah disunat. Nah, itu tadi kak, jumlah pria yang disunat pada beberapa negara di dunia. Memang jumlah pria disunat terbesar terletak pada negara-negara dengan penganut Islam yang besar pula ya. Namun, tak menutup kemungkinan juga sih bahwa di negara-negara maju, sunat merupakan hal yang umum dilakukan karena faktor kesehatan atau medis. Bagi kakak yang kaum adam, apa sudah merasakan sunat? Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!